SM Store Amanah Dalam Muamalah Di antara jalan keselamatan yang selayaknya diperhatikan oleh seorang mu'min, seorang muslim adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW dengan mengikuti ajaran, tuntunan dari Nabi kita SAW sebab Allah SWT telah berfirman Allah SWT, Allah berfirman sungguh terah ada teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan hari kiamat dan orang-orang yang mereka banyak berfikir menyebut Allah SWT maka ma'asyur al-muslimin di antara jalan keselamatan adalah dengan kita menempuh jalannya Rasul SAW kita mengikuti tuntunan Nabi SAW oleh karena itu imam yang mulia, imam malik rahimahullah beliau pun pernah mengatakan man araw dan najata fa'alayhi bil ilmi wa sunnati nabiyihi beliau mengatakan man araw dan najata fa'alayhi bi kitabillah wa sunnati nabiyihi barang siapa yang menginginkan keselamatan maka hendaknya dia berpegang teguh dengan kitab Allah dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan al-imam malik pun pernah mengatakan as-sunnatu safi natu nuh fa man raqibaha naja wa man takhalla fa'anha ghoriko sesungguhnya sunnah, tuntunan, ajaran Rasul SAW adalah ibarat perahunya Nabi Nuh barang siapa yang menaiki perahu tersebut maka dia pun akan selamat dan barang siapa yang menyelisihi berpaling dari perahu tersebut maka dia pun akan binasa, akan tenggelam dan akan celaka maka ma'ashra muslimin diantara jalan untuk menggapai keselamatan bagi setiap muslim adalah dengan mencontoh meneladani sunnah Nabi SAW alaihi wassalam